Beredar di media sosial, sebuah video yang menampilkan sejumlah barang-barang berjatuhan dari lantai 38 apartemen Tamrin Residence Tanah Abang Jakarta Pusat pada Senin 6 Desember. Dalam video tersebut, penghuni apartemen tampak menghamburkan barang-barang dari atas hingga berhamburan ke jalan raya. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pihak Polsektro Tanah Abang. Kandit Reskrim Polsektro Tanah Abang AKP Haris Ahmad Basuki pun mengungkapkan bahwa barang-barang tersebut dilempar oleh seorang perempuan penghuni lantai 38. Aksi lempar barang itu dilakukan saat si perempuan bertengkar dengan ibunya. Menurut Haris, perempuan tersebut bertengkar dengan ibunya melalui handphone. Dalam penelusurannya, anak perempuan tersebut memang tinggal di lantai 38. Namun ketika kejadian, sang ibu sedang tidak berada di apartemen tersebut. Haris menyebutkan pertengkaran tersebut terjadi melalui sambungan telepon. Pernyataan Haris ini pun sekaligus mengklarifikasi soal narasi video yang menyebutkan bahwa barang-barang tersebut dilempar karena pertengkaran pasangan muda-mudi. Dalam video yang beredar, barang-barang seperti baju dilempar dari lantai 38 apartemen Tamrin. Haris juga mengungkapkan meski video tersebut viral, namun tak ada laporan keresahan dari masyarakat sekitar. Dan tak ada juga masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya aksi lempar barang tersebut. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax